Intro Sahabat rematerkasih, pada hari ini Senin 11 November 2024 kita memperingati peringatan wajib Santo Martinus dari Tursuskub Bahan renungan mengatuh dari Injil Lukas bab 17 ayat 1-6 dengan tema Berjagalah penyesatan akan selalu ada Setelah berkunjung ke suatu keluarga dari seorang rekan misionaris yang bertugas di luar negeri Saya bersama beberapa imam dalam satu mobil Berniat untuk makan bersama di salah satu rumah makan legendaris di Sukoharjo Oleh karena kami tidak tahu jalan menuju ke rumah makan itu Dan oleh karena kami tidak mau tersesat Maka kami menuju lokasi dengan menggunakan aplikasi Google Map Namun rupanya ada kekeliruan saat kami mengoperasikan Google Map Sehingga yang semula hendak ke Sukoharjo Tapi malah pada akhirnya sampai di Karanganyar Sahabat rematerkasih, setiap orang tentu tidak menghendaki dirinya tersesat Namun karena berbagai keterbatasan Maka pengalaman tersesat menjadi pengalaman yang tak terhindarkan Keterbatasan itu bisa berubah Keterbatasan pengetahuan, kemampuan, pengertian, pemahaman, keterampilan, sarana, dan juga keterbatasan iman Dalam Injil Lukas yang kita renungkan hari ini Rupanya Yesus sudah menyadari bahwa setelah kematiannya Akan ada berbagai macam pengajaran sesat Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada para murid Bahwa tak mungkin tidak akan ada penyesatan Sampai kapanpun yang namanya penyesatan akan tetap selalu ada Oleh karena itu Yesus meminta kepada para murid Untuk senantiasa berjaga-jaga agar tidak jatuh pada penyesatan Mereka juga diminta untuk menegur mereka yang menyesatkan sesamanya Tetapi juga kepada mereka yang sedang tersesat Dan selanjutnya kepada mereka yang tersesat atau yang menyesatkan sesamanya Yesus meminta kepada para murid agar senantiasa memberi pengampunan Sahabat terima terkasih Dalam sejarah gereja Setelah kematian Yesus memang muncul pengajaran-pengajaran penyesatan Baik yang dilakukan dari luar maupun dari dalam kalangan pengikut Kristus Pengajaran-pengajaran sesat yang dihadapi oleh gereja itu Antara lain adoptionisme, apolinarisme, arianisme, doketisme, nestorianisme, dan lain-lain Belajar dari kenyataan bahwa penyesatan akan selalu ada Marilah kita memohon rahmat kepada Tuhan Agar senantiasa memberikan kepada kita iman Meski hanya sebesar biji sesawi Agar kita tidak tersesat dan tidak memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Semoga Allah memberkati keluarga kita Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus doakanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton!